Intro Saudara pemerintah Turki melarang warganya menggelar pesta perayaan pergantian tahun baru 2021 untuk mencegah penyebaran COVID-19. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Fahri Rahmat Hakim langsung dari Istanbul, Turki. Fahri silahkan dengan laporan Anda. Turki melarang warganya merayakan pesta pergantian tahun baru 2021 dengan menerapkan lockdown. Pembatasan sosial secara masif dilakukan selama 4 hari dimulai pada 31 Desember 2020 sejak pukul 9 malam. Sampai pukul 5 pagi di 4 Januari 2021. Tidak hanya di pusat-pusat keramaian, hotel dan kawasan perumahan pun dilarang menggelar pesta perayaan pergantian tahun baru 2021. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pencegahan terjadinya kerumunan masa dalam pesta pergantian yang dikhawatirkan dapat meningkatkan penularan virus COVID-19. Pemerintah Turki melalui aparatnya melakukan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada yang berkerumun merayakan tahun baru. Termasuk memantau aktivitas di media sosial selama detik-detik pergantian tahun baru. Jika ada yang melanggar kebijakan tersebut akan dikenakan sanksi dan denda. Berdasarkan pantauan kami semalam, sebagian besar pertokohan sudah tutup pukul 6 sore. Namun sejumlah restoran di kawasan banyak dikunjungi turis masih tetap buka melayani para pembeli. Dengan syarat dibawa pulang dan dilarang makan di tempat. Angka positif COVID-19 di Turki mengalami peningkatan signifikan dengan rata-rata kasus baru setiap hari mencapai 14.000 lebih dari 170.000 PCR tes yang dilakukan. Demikian kami dari Istanbul Turki, Fahri Rahmat Hakim, Arief Darmawan dan Doni Kusuman Haji melaporkan.